Banyak orang yang pernah mendengar bahwa kehidupan itu bagaikan kehidupan yang terus berputar. Ya, dan banyak sekali makna tentang makna kata-kata tersebut. Salah satu makna yang diakini oleh umat Buddha adalah kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa seseorang yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu atau yang lebih dikenal dengan reinkarnasi. Baik atau tidaknya kehidupan setelah reinkarnasi ditentukan oleh karma, bila ia baik akan terakhir di alam bahagia. Namun, bila ia jahat, ia akan terakhir di alam yang menderitakan. Oleh karena itulah, banyak sekali umat Buddha yang mempercayai bahwa karma sangat berpengaruh bagi kehidupannya. Baik kehidupan saat ini atau masa yang akan datang. Di Buddhism, kenapa sangat penting yang namanya karma? Sam Buddha mengatakan, Nah, artinya apa? Anda boleh tidak meyakini Buddha, Dharma, ataupun parabolisatwa. Namun, Anda harus meyakini yang namanya karma. Karena karma adalah apa sih yang dipercayai karma? Adalah sebab dan akibat. Siapa berbuat, baik maupun buruk, pasti cepat atau lambat, ia akan menunggu akibatnya. Nah, karma dibagi tiga masa. Masa yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka yang panjang. Jangka yang pendek, contohnya kalau kita mau tersenyum dengan orang lain, otomatis orang pasti akan bersenyum dengan kita. Nah, jangka yang menengah, kadang kita berbuat sesuatu yang positif. Kok belum dapat hasilnya? Ya, cepat atau lambat, pasti kita akan dapat hasilnya. Jangka yang panjang, mungkin saja kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai, atau mungkin kita berpisah dengan orang yang kita benci. Suatu saat kita pasti akan ketemu di suatu hari nanti. Nah, itu namanya karma. Nah, karma dibagi tiga masa juga. Masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, masa lampau adalah pelajaran yang sudah kita lalui. Masa sekarang yang harus kita pupuk terus-menerus. Untuk dapatkan di hari mendatang. Banyak cara kita dapat melakukan karma baik. Baik dimanapun kita berada. Entah itu dengan tenaga, pikiran, atau menyumbang ide untuk membantu orang lain juga sudah berbuah karma baik. Berbuat karma baik bukan hanya bisa dilakukan kepada sesama manusia saja. Dalam Buddhis, terdapat sebuah tradisi bahwa berbuat karma baik bisa dilakukan ke sesama makhluk hidup. Ya, dengan cara melepaskan makhluk hidup ke alam bebas. Atau biasanya disebut dengan fangsen. Fangsen adalah fang, itulah melepas. Seng, itu satwa atau makhluk hidup lainnya. Nah, intilah bagaimana kita melepas makhluk hidup. Itu namanya fangsen. Nah, tujuan utama kita fangsen adalah melatih, melepaskan kita apa-apa? Ego. Itu yang terpenting. Karena biasanya keeguesan inilah yang selalu mengeblok dan lama-kelamaan akan menyabotasi pikiran bahagia kita. Maka kita kenapa sudah harus fangsen. Nah, fangsen harus dimulai dari niat, dari hati yang paling tulus. Baru bisa mendapatkan berkah pahala dari fangsen itu sendiri. Tradisi fangsen biasa dilakukan ketika hari besar etnis jengwa, seperti Sati Imlek. Banyak umat Buddha yang merayakan Imlek kemudian melepaskan burung. Namun, bagi umat Buddha yang ingin melakukan fangsen, ternyata fangsen bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Binatang yang akan dilepas bisa apa saja. Namun, umumnya yang dilepaskan ke alam bebas adalah ikan dan burung.